Intro Polisi berhasil mengungkap serta menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang mayat pria yang ditemukan tewas di pinggir jalan perhubungan Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deliserdang Diketahui Richard Kesuma, warga Tanjung Selamat, Desa Sentis, Kecamatan Percut Setuan tewas dengan tiga tusukan serta sayatan benda tajam Kapolsek Percut Setuan, AKP Riki Pripurna Atmaja saat menggelar konferensi pers di halaman Mapolsek Percut Setuan mengatakan pelaku yang berinisial A membunuh korban karena kesal dengan ulah korban Akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 338 KUH Pidana dengan ancaman 20 tahun kurungan penjara Sekian Pukul 04.00 MIB diketahui Kemudian personel unit kredskrim Sabara advocatesỏi B certificate verse Vladengman merupakan tkp untuk melakukan cek tkp dan Olah TKP dibantu oleh uniti nafis dari Satres Kimporesta Basmedan kemudian kita menemukan beberapa barang bukti DTKP antara lain ini anak panah beberapa batu-batu dan yang paling penting adalah jenazah dari korban itu pakaian kita melakukan otopsi oleh Masakit Bayangkara dari hasil otopsi diketahui bahwa penyebab kematian adalah pendarahan di paru-paru karena luka tusuk sepanjang 25 cm ada 3 luka tusukan ada 2 luka tusukan yang identik sepanjang sekitar 25 cm satu luka tusuk itu seperti hanya menyayat tidak sampai masuk ke jaringan otot hanya di kulit tapi yang 2 luka tusuk di identik 25 cm panjangnya dari Medan Sumatera Utara Zak Ahmad Tribrata TV Salam Tribrata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati